ya ketemu kembali dengan saya kali ini kita bertualang lagi di hutan ini kita mereview yaitu lubang tupai atau sarang tupai ya jadi tupai sangat bersarang di tempat seperti ini ini sarang yang sangat baru sekali ini kita akan coba mencari lubang yang lain lagi nah ini sepertinya ini sarang kelabang kelabang sangat senang bersarang di bekas-bekas pohon yang sudah mati seperti ini yang punya rongga seperti ini itu dapat dihati biasanya ini adalah tempat sarangnya kelabang dia bisa menempat di tempat-tempat yang rongga-rongga kecil seperti ini yang dalam itu biasa lebih daripada 5 ekor dan ini kita temukan juga yaitu lubang kelabang ini lumayan besar jadi beginilah bentuk dari sarang dari lubang apa lubang yang disuka dari sarang dari kelabang ya ini harap hati-hati ini adalah bentuk dari lubang ular pohon jadi hati-hati jika di hutan menemukan lubang seperti ini ini harap hati-hati lubang ular pohon sangat senang bersarang di lubang-lubang seperti ini terima kasih sudah menonton jangan lupa like comment share dan subscribe ya kita akan ketemu lagi di pertualangan berikutnya yang lebih menarik selamat menikmati selamat menikmati